Link joss itu kalau udah sampai tar mangap-mangap itu udah pada suka semuanya Kalau ini sekarang di size 29 29 cm ya 2 digit, 1 digit, di atas 10 Kalau di atas 10, ya kalau di luar bisa Assalamualaikum teman-teman Nah seperti yang aku bilang tadi Setelah kita masih di Cana Fix di Klaten Kita tadi nge-review yang bagian di luar Sekarang kita masuk di dalam Kalau yang di luar itu yang premium face Yang kualitas juga oke Tapi yang disini kualitas juga oke-oke Punya ini teman-teman Yuk kita ketemu sana sama aulernya Nah dia lagi mantau Mantap, kalian bisa lihat ini teman-teman Yang saya bilang tadi Sample ranti polos Oke jadi kayak gini Ya walaupun di bagian Tengah bawahnya ini masih ada batiknya Tapi udah polos ya mas ya Setengah dorsal lebih itu polos Oke nah beda Kalau yang ini dia masih batik mas Masih batik kalau ini Oke bisa dilihat perbedaannya teman-teman Tapi gede buahan warnanya pun juga Orang ini size berapa mas Di ekor ya Oh ya ekornya gede buahan loh Kalau ini size 38 fix Kalau ini size 43 fix Angkat kering ya 43 ya Angkat kering semua Kalau yang ini teman-teman Kalian bisa lihat ini kayak Hampir 20 cm loh Satu kepal Segini loh Mantap tuh loh Lebar banget ini Heikvin ini Ini gak kalah sama Barka Kalau aku bilang Itu kalau auranti Tetep Apa kalau udah jadi Heikvin kayak ini Tetep mantep ini Kelihatan unik Dan indah gitu loh Dila dari mentalnya pun Aku pecah mas ya Langsung Langsung mangap-mangap Ya suka mangap-mangap Bisa bermain juga Kalau dulu itu mas Kalau udah Dulu kan gak ada Dorsal polos Dorsal yang penting auranti Mangap-mangap Wah wis Jauh ya Paling jauh itu Kalau udah sampai Tar mangap-mangap itu Udah pada suka semuanya Walaupun misalnya dulu Banyak acak-acakan Yang penting auranti Auranti itu udah Ikan sultan lah Kalau dulu itu ya Sebelum Barka menyerang loh Kalau sekarang kan Barka mulai banyak Dulu itu ya Di Jogja itu Paling berapa mas Yang punya Barka itu Kalau udah punya Barka Wuh mantap Sekarang banyak ya Sultan Kalau udah Bener Cuman kalau untuk sekarang Ya udah Kayak Barka itu Udah Biasa Udah biasa Walaupun Masa mahal juga Nah ini yang aku bilang Tadi teman-teman Namanya siapa ini mas Namanya si Felix Felix Ini yang penyanyi coveran Si Felix Yang suka cari Maru batik Maru batik itu Kayak gini teman-teman Biasanya kan yang Di grup-grup Absenin dong Maru batiknya Nah itu yang ditampilin Yang size-size Kecil Nah ini kan udah size Gede dan batiknya Juga udah terlihat Jelas seperti itu Teman-teman Nah ini yang Dinamakan Maru batik itu Kalau menurutku yang Kayak gini Kalau ini sekarang Di size 29 29 cm ya Untuk batik Masih tetap Stabil ya Untuk bunga Bisa dilihat Bahkan Kayaknya malah Yang kulihat Karena kan Sampean juga main di tiktok kan mas Ya Di canafix ya Ya Tiktoknya canafix Ini kan ada before afternya ya Ada before after Sebelum kita poles Dan sesudah kita poles Itu terlihat banget Perbedaannya kan Ya Yang ini sudah Full ya Sampai Ekor Warnanya juga Orang Maaf saja ini Kelihatan gemuk Baru tadi Siang kita kasih makan Biasanya kalau Dikasih makan apa mas Sama Kayak Kayak yang disebutkan tadi Misal makan hidup Kita kalau ngasih Makan untuk Bartik itu Lebih recommended Di Maxi Yellow ya Oke Ini Yolo Maxi Yolo Maxi Atau Maxi Yellow Maxi Yellow Maxi Yellow Ini dari mana sih mas Untuk produknya Maxi Yellow itu Didapat Dari Teman saya Nah Glatika namanya Oke Itu dari Daerah mana itu Dari daerah Temanggung ya Oh Temanggung Wah Saya hanya membantu Untuk memasarkan Tapi sekaligus pemakai Karena saya juga Yang memakai Dan membuktikan langsung Kasiatnya Karena beberapa yang Pakai itu juga Batiknya Makin oke ya mas ya Iya benar sekali Pakai Maxi Yellow Maxi Yellow teman-teman Jadi emang di Wonosobo itu Memang gudangnya Pelet cana yang oke Terutama yang Temanggung Bener Temanggung Monosobo Rata-rata kan mereka Disana pada bikin Pelet sendiri kan mas Iya Dan yang terkenal itu kan Ada yang punya mas Danang Kiu-Kiu atau Fajar Arif dengan Pelet jahatnya Nah ini ada satu lagi Maxi Yellow Bisa kalian coba Ini ada di Shopee juga ada di mas Ada di Shopee Dari Shopee saya pribadi Juga ada Oke ada Shopee juga Ada juga Namanya apa mas Shopee nya itu Bisa dilihat Apa di cek Canas 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 Ada S nya berarti Canas 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 Fikstore Teman-teman Ya pokoknya nanti Linknya sampian Kirimkan ke aku Nanti tak taruh di Deskripsi di video ini ya Aman gitu Oke siap Mana lagi nih mas Mana lagi ini Untuk rati Untuk pul bunga Kita juga ready Kalau yang disini Rata-rata Mainnya keluar semua mas Kalau kita untuk kualitas super Jujur lebih suka keluar Tapi misal di lokal Harganya yang cocok Ada yang cocok Kita bisa dijual Jadi yang penting itu Harganya cocok mas Harganya cocok Udah lepas Ini Yolo Sintarum ini mas Ini Yolo Sintarum Dilihat dari bunga-bunga Sangat istimewa ya Bagus kalau ini Tuh Warnanya juga udah koren Ini size berapa nih mas Ini size 51 cm Ini pernah ikut kontes kah? Kalau untuk kontes-kontes Saya nggak pakai size jumboan ya Oke Ini ya Kalau bentes jawanya memang mungkin ya Ngurusnya itu loh mas Karena beberapa kali aku ikut kontes jumbo Lumayan menghendoknya itu bikin Pertama dari bawah-bawahnya Resiko pecah packing Bener Aku harus pakai box kontainer gede Itu cuma untuk satu ikan Bawahnya juga sulit ya Nah ini Wah Mangap-mangap semua ini Pada sensi semua ikannya ini Yang ini juga Dari ini Kalau ini Yolo Sintarum Cuma untuk motifnya itu Motif biasa Hmm Jadi kalau yang motif biasa itu Gimana sih mas Kayak riau gitu ya Yang kecil-kecil gitu ya Iya Kayak motif-motif riau gitu Oke Jadi kayaknya cuma titik-titik gitu ya Hmm Gila dari motif-motifnya itu berbeda Oke Tidak seperti si Felik tadi ya Bener Yang ini Red Itu red Rednya lemuh Lemuh ini Soalnya suka kasih makan Jadi apa ya Pakannya setiap hari Kalau gitu mas Kalau kita untuk size jumboan Setiap hari ngasih makan Sampai kenyang atau Cuma sebatas dikasih makan aja mas Tetap kita ngasih makan Itu sesuai porsinya Oke Jadi beda-beda setiap ikan ya Iya Nah ini juga ada Yang kecil-kecil nih teman-teman Ini ada stay warty Stay warty Short body Cuma kita masih proses Naikin warna Ini baru dapat kemarin Nah Imutnya Suka ngolesi yang cebol-cebol saya Oke Terus ada lagi yang Progressan Progressan red ini Ini red apa nih mas Ini red barito Kita belinya Red barito Oke Oke Kita fokusnya itu ke warna dulu Kita Malah ke warna ya Soalnya target luar Harus ke warna Yang penting warna dulu Enggak bunga Kalau bunga mak Kelamaan kita moles ya Bener sih Memang kalau untuk treatment bunga itu Kadang Satu tahun aja Kadang malah Tidak jadi apa-apa Soalnya kalau bunga kan Biasanya ikan tua Terus kita poles Belum tentu Ini juga ada nih Auranti bocil nih Ini juga Calon oke sih ini Kalau menurutku ya Calon polos Cuman masih Setengah jadilah Dari kecil pun juga Udah kelihatan ya Mas Kalau Kalau apa Untuk dorsal polosnya Ini kan memang Masih kelihatan Kalau untuk Auranti kayak gini Pakainya apa sih mas Kalau untuk Auranti Kita makanya Premium blue Sama Kalau untuk Naikin Warna ini Biar jadi Orang gitu Apa mas Kita kalau pakai Buat Orangin markingnya Itu tetap Pakainya Fithan ya Oke Berarti dari Kalau yang untuk Menaikan Merah-merah Fithan ya Iya Soalnya Yang Fithan itu kan Mengandung pigment warna Oke Kalau untuk Tadi yang yellow maxi kan Itu gak ada pigment warna Bener Nah Orang-orang Tapi kalau yang yellow maxi Memang khusus Oke untuk Badik Kalau gitu ya Kalau yellow maxi Itu khususnya Hanya dua Yaitu Batik Kedua bunga Oke Untuk warna Kita apa ya Dari pihak Produksinya langsung Gak diberi Gambaran Warna gitu Jadi gak bisa Untuk naikin warna Nih yang disini Ranti lagi nih teman-teman Yang suka ranti Yang disini Rata-rata Hikpin semua Gondrong-gondrong Teman-teman Hikpin Terus Kalau yang segini mas Ini sampai berapa nih mas Ini sampai berapa nih mas Waduh Kalau untuk rahasia harga Kita tetap main trivasi Oke 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 Soalnya berkaitan dengan Harga pasar luar Sama pasar Indonesia Beda ya Gitu Tetap beda Tapi bisa sampai Dua digit Satu digit Di atas 10 Kalau di atas 10 Ya kalau di luar Bisa Oke Cuman kalau untuk di Indonesia Ya memang Apa ya Beda lah harganya Beda harganya ya Tapi selama Untung dan untungnya gede Tetap culo mas Tetaplah kita mainnya itu Yang penting Dagangan laku Bener Karena kan kalau kelamaan Kelamaan ini kan Uangnya juga Numpuk Numpuk Kerendem Jadi gak muter Berarti kan ini Huntingnya juga lumayan mas Kalau untuk cari-cari Kayak gini ya Kalau untuk Ikan kualitas Kita tetap mainnya itu Gak mikir harga Oke Kalau selagi ada peluang Untuk jual beli keluar Harganya masih Biasanya Dari mana mas Facebook Kalau untuk hunting Yang kayak gini Dari Facebook Atau dari Temen Kita pakai dua opsi Pertama Facebook Kedua TikTok Oke Oh iya TikTok juga TikTok sekarang kan juga Banyak ya Karena sekarang lagi Ngetrenya di TikTok kan ya Jadi banyak yang Absent ikan Tinggal Di import Harga segini Cul Ambil Banyak koleksi Langsung loh Rata-rata disini Emang gondrong-gondrong Temen-temen Terutama kalau yang Kalau aku malah seneng Yang ini ya Gondrong banget Kalian bisa lihat sendiri Kita lihat lagi ya Tuh ekornya itu Temen-temen Super ekornya Ini pas kayak gitu Dan ini Kalau biasanya kan Kalau rantai jumbo Itu kan Banyak yang Kayak dorsalnya Rusak gitu Karena kan rata-rata Dari besinan Mas Dorsal rusak Enggak rapi Bener Kalau ini enggak Rapi gitu Ini loh Ekornya nge-close Yang dinapakan Ekor close itu ya Gini temen-temen Jadi antara dorsal atas Dorsal bawah Dan ekor Dia berkesenambungan Mantep Gini Konosan Ready Nih Terus ada lagi yang Ini malah ada ikan Airator Temen-temen Ada ikan Airator Tapi Aligator Ikan Aligator Cuma Platinum Platinum Snow White Snow White Kayak gini nih Mantep Ini buat hobi Atau memang dulunya Komtengan Predator Mas Kalau untuk Komtengan Predator Kita cuma Buat pelengkap Biar gak keliatan Cana Terus Biar gak bosan Ya Soalnya kalau cana Terus juga bosan Terus yang ini Temen-temen Ini juga ada lagi Ranti Ini yang Kalau yang ini Full dot Jadi tidak ada Bar-nya ya Bukan bar Tapi marking Kalau aku kadang Nganunya Nyebutnya Bar Jilu Bar Markingnya Marking yellow Markingnya itu gak ada Kayak gini nih Terus Ini juga ada nih Temen-temen Ini yang Progresan Baru Mungkin belum ada 25 cm ini Mas ya Ini kisaran 28 cm Oh malah 28 cm Kayaknya masih kecil Masih kecil Berarti ikanku itu malah Lebih dari ini Karena kan cuma Pakai kira-kira Mas Biasanya Kira-kira Kayaknya ini Baru 27 cm Baru 28 cm Kalau ini Udah saya ukur Kering 28 cm 28 cm Wah Ada bakat bandik Corak yang unik Kita polas Untuk mutihkan Dorsalnya Biar gak Apa ya Beda dari yang lain Kalau normalnya kan Hitam-hitam semua Jadi kan nanti Kayak ini kan Yang size Apa sorry Yang garis biru-biru Itu kan nanti Bisa memutihkan Bisa memutih Dan melebar ya Mutih Melebar Jadi solid Glowing Gitu Kayak ibaratnya auranti Efek birunya Glowing Oke 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 Jadi kan Kalau dorsal Yang dimaru itu kan Sebenarnya lebih Kedominan Yang hitam Nah itu gimana caranya Biar yang hitam itu Makin mengecil Yang Yang kebiru-biruan itu Jadi makin putih Dan makin melebar Kalau untuk Itu kan maksudnya Ketreatment ya Untuk kita Ketreatment Mutih Dorsal Tetap kita Manya settingan Dan tanah Oke oke Kalau untuk settingan Bisa dilihat Sesuai Ya Yang ada di sini lah ya Kita makanya Apa Settingan belakang polos Oke Kemudian Untuk tanaman Kita usahakan Pakai tanaman Apa Mata lele Untuk menjaga pH Dan menjaga Kualitas airnya Terus Kalau bisa Kita makanya Filter Entah itu media Bioform Atau media Filter Pompa Terus sama lampu Kalau untuk lampu Entah itu Beda-beda pengalaman Cuman kalau Untuk saya pribadi Pengalaman Kalau untuk batik Wajib 24 jam Dan Lampunya itu Lebih ke Semih merah-merah Jadi bukan Putih-biru Atau putih Lebih ke Merah Dan ini juga Pakannya pakai Maxi Yellow Tetap semua pakai Maxi Yellow Tapi tetap ada Selingan Pakan hidupnya Kalau untuk Pakan hidup Kita makanya Itu ada Tiga opsi Pertama Cacing Kedua Kita pakai Yuyu Ketiga Kita pakai Kata Itu selang-seling Selang-seling Tapi terkadang Saya juga Makanya Itu Keong 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 Jadi Keong Yang Sarwan Dia Sari Sekarang Musim Kemarau Selur Seluruh Di Cari Keong Keong Emas Terus Itu juga Ibarat Belum pernah Yang nyoba Saya pribadi Dan Kasiatnya Lumayan kalau aku nyobanya tak tongsai mas enak apalagi enak biasanya aku malas seringnya itu begicot mas begicot begicot itu di angkringan banyak ya? banyak itu di rica-rica pedes gitu enak ya malas jadi food vlogger gitu food vlogger belum apa pun udah mangap nih jadi sebenernya gak usah kalau udah mentanya udah aja di orang itu gak perlu digedok dulu langsung deketin gini aja udah langsung mangap nih udah stabil tuh mantep ini nah udah puas belum nih temen-temen kalian lihat auranti koleksi yang premium super premium ini yang memang kualitinya memang untuk kelas-kelas luar ya walaupun kalau di pasar Indonesia ada yang mau selama harganya cocok pun cul ya mas ya tetap kita main lepas cuman ya itu harganya cocok karena memang ada harga ada rupa temen-temen karena sekarang itu kan banyak yang ikannya bagus tapi udah ngenyang awur-awuran tuh mas nah harganya saya mengenal vikifix jadi ya namanya artis di deskripsi lah ya oke gitu aja terima kasih udah bisa main-main disini ya lumayan sih ini hampir satu setengah jam dari rumahku mas tapi gak apa-apa ke klaten tapi gak apa-apa lah demi konten dan buat demi kalian kita muter-muter gitu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih terima kasih Terima kasih.